Jadi ceritanya sore hari ini Dina tuh mancing sama uai guys Cuman Dina gak dapet ikan dan Dina salah fokus dengan Nah ini dia guys, genjer Ini tuh genjer liar yang hidup gak ditanam ya Nah ini dia banyak banget Jadi jiwa mau masak Dina tuh merontah-rontah Tuh di bagian ujung situ juga genjer Jadi mancingnya tuh sampai ke ujung situ Itu uainya udah di ujung guys Karena hari udah sore banget Kayaknya Dina mau ambil genjer aja Daripada gak dapet ikan Kita dapet genjer bisa masak ya kan Sebenernya disini tuh sepanjang tempat kita mancing Banyak banget genjer Cuman genjernya itu kepisah-pisah Kalau yang bagian ini genjernya banyak banget Berdekatan gitu kayak ditanam Tapi sebenernya ini bener-bener gak ditanam ya guys Jadi ini tuh lahan pemerintah kayak cagar alam gitu Dan ini tuh rawa-rawanya nyambung langsung ke danau besar Jadi disini tuh sebenernya banyak ikan Cuman udah musim kemarau Jadi airnya banyak kekeringan Jadi lumpur kayak gini Dan tunggu lah genjer kayak gini guys Nah itu kita ambil yang muda-muda aja Saking asiknya peti genjer Kita pulangnya sampai kemalaman guys Nah karena kita tadi mancingnya memang udah kesorean Udah jam 5 lebih gitu Nah ini kita kayaknya udah cukup ya Kita ambil untuk satu kali masak aja genjernya Karena ini susah banget milih-milih yang muda Karena Dina bener-bener ambil yang muda Yang tuanya gak kita ambil Biar nanti bisa bertunas lagi gitu Nah ini dia hasil genjer Dina tadi Ini cukup lah untuk satu kali masak Ini mudah-mudah banget Seger Nah sekarang tuh udah mulai gelap Karena barusan selesai azan maghrib Dan kita pulang aja Nah ini hasil ikan wai Dina gak dapat ikan Ini yang wai dapat ikan gabus Yang kurang agak kecil Cuman dia mau pelihara Katanya diambil aja Dan ya kita kemalaman pulangnya guys Oke lanjut kita ke video masak Nah singkat waktu ini genjernya mau kita olah Kita mau bikin oseng genjer cumi gitu Nah sebelumnya kita rebus dulu genjernya guys Nah kalau resep dinar setelah direbus itu direndam dengan air Setelah itu diperas baru dimasak Nah rebusnya itu bentar aja Singkat waktu lanjut kita bikin bumbuhnya Ada irisan bawang bombay Kita tumis sampai bener-bener wangi Dan layu Nah kalau udah wangi dan layu Lanjut kita masukkan bumbuhnya Disini ada bawang putih, bawang merah, cabai, dan kemiri Yang diulek kasar gitu Dan kita oseng lagi sampai bener-bener wangi Gak bau langu lagi Nah ini wangi banget guys Lanjut kita masukkan cuminya Disini dia pakai cuminya yang ukuran lumayan besar Kita pakai 5 ekor gitu guys Lanjut kita aduk-aduk Sampai kecampur dengan bumbu-bumbunya Kita tambahkan saus tiram Sekitar 2 sendok makan Garam, garam, gula Pasir sedikit saja Nggak usah terlalu banyak Pakai kaldu jamur juga Biar lebih mantul Diaduk-aduk lagi Nah biar nggak terlalu kering Tambahkan air sedikit Tapi sedikit aja Karena cuminya biasanya mengeluarkan air ya guys Saya rasa banyak-banyak air ya Nah singkat waktu ini Cuminya udah mateng Wangi banget tuh Jadi becek-becek kayak gini Terakhir kita masukkan genjer yang sudah kita peras Kita rebus tadi tuh Masih hijau ya Dan kita aduk-aduk Jangan lupa di tes rasa Tuh wangi banget ini Singkat waktu ini dia masakan Kita udah mateng Oseng, genjer, cumi, pedas Nah ini dia guys Oke kita langsung aja makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya Nah Lanjut makan guys Udah masak Nah ini tuh genjer Yang kita ambil sore kemarin Udah kemalaman ya Jadi nggak sempat lagi masak Dan hari ini Itu masih segar juga Mesti press Kita letakkan Kita simpan di lemari es gitu Oke ini ada di temannya Jangan sambal terasi Ikan asin Nah ini dia Halaman kita Ini yang nggak tau namanya tuh Kabau Tuh dia adiknya jengkol Ini enak guys Ini masih muda Enak banget di dalam Oke lanjut makan Sebelum makan Seperti biasa kita berdoa Terlebih dahulu Berdoa Mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Cuci tangan Cuci tangan Oke Nih Seladanya guys Mantep banget Makan tuh harus Ada lelapan Biasa banget Makan biasa pun Dia pake lelapan Bener ya Ki? Nggak bisa nggak ada lelapan tuh Genjernya tadi guys Oseng cumi gitu Mantep kali Aromanya Bismillah Wala Ini cuminya Lumayan besar Kalau untuk ukuran Oseng-oseng kayak gini Kita cobain Ikan asin Pedak Sambal Wala Ini sambalnya pedas Ini aja Cisinya Skecil Bener 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 Asin muda loh Hmm 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 Uy, ini enak banget Selamat menikmati 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 Wow Selamat menikmati 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 oke mantep banget, genjurnya pun mantep jangan lupa like dan subscribe juga kepalanya jangan lupa like dan subscribe dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk wabarakatuh mantep